Pemerintah Kota Jambi optimis realisasi capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan tembus lebih dari 50% pada bulan Januari 2022. Hal ini melihat dari antusias para pelajar yang menginginkan agar dapat divaksin dengan berbagai alasan. Pemerintah Kota Jambi optimis capai 50 hingga 60% realisasi vaksinasi COVID-19 pada anak usia berkisar 6 hingga 11 tahun di bulan Januari 2022 ini. Meski saat ini realisasi vaksinasi tersebut baru sebesar 15% dari 60.039 dosis vaksin sejak pertama kali didistribusikan pada bulan Desember 2021 lalu. Pemerintah Kota Jambi optimis realisasi vaksinasi tersebut akan terus meningkat. Di bulan Januari, hal ini melihat dari respon anak-anak yang sangat berantusias untuk mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Disampaikan oleh Wali Kota Jambi, Sarifasha, antusias anak-anak terhadap vaksinasi ini selain untuk melindungi diri dari paparan COVID-19. Mereka mengingatkan di vaksin agar dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang saat ini menggunakan vaksinasi sebagai syarat untuk masuk dan berkunjung. Malah kita saat ini menunggu momen masuk sekolah karena anak-anak juga sudah siap dipaksin semua jadi masing-masing itu sudah mengangkongi data semua. Jadi insya Allah di Januari nanti kita targetkan itu lebih kurang sekitar di angka-angka 60 atau 70 persen. Kalau saat ini sudah di angka 15 persen jadi bertambah lagi sekitar di 50 atau 60 persen di bulan Januari ini karena antusias masyarakat atau antusias anak-anak kecil ini luar biasa. Dibanding lansial lebih antusiakan anak-anak kita. Kayaknya dia lebih tahu karena mungkin apa? Karena kita sudah menetapkan aturan masuk mal masuk ini harus menggunakan ini. Dan ke depan nanti mungkin masuk-masuk ke tempat-tempat umum tidak lagi menggunakan sertifikat vaksin tapi aplikasi berlindung ini. Sementara itu untuk sistem belajar mengajar di sejumlah sekolah. Masih tetap berlangsung, pasal juga terus menghimbau kepada setiap sekolah. Salah aktivitas belajar mengajar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tiles Carlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!